Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya dengan saya di Benjen kali ini maaf nih, tadi kehapus videonya karena salah pencet jadi terhapus semua, performa semua jadi ya gitu lah namanya namanya rangonten gak selalu jadi ya kali ini saya akan menotorialkan ya, saya akan menyemprot kebunan puka saya itu menggunakan jad aktif ya semuanya itu saya akan menggunakan apa namanya ini nih insektisidanya ya kita menggunakan 6 milimeter 6 mililiter nih insektisidanya kita campurkan di air terus tadi tadi udah saya ini ya apa kukumisidanya itu sudah saya sudah saya apa namanya sudah saya tuangkan tadi, nah kebetulan videonya terhapus jadi ini saya bikin yang baru lagi nih jadinya itu sudah saya masukkan puka insektisidanya itu 6 mili kita menggunakan yang banyak-banyak ya kita kita hanya menjaga alam aja supaya alam itu tetap stabil walaupun ada ular nggak apa lah ulat-ulat itu ulat-ulat itu sedikit nggak masalah lah buat saya nah untuk insektisidanya barusan ya kita udah jangan lupa bersihkan kalau sudah takutnya nanti ada yang terpegang anak-anak ya takutnya itu aja insektisidanya sudah nah insektisidanya itu 6 mili aja tadi ya terus selain insektisida kita juga menggunakan ini nih apa kita menggunakan fungisida fungisidanya itu terserah merek apa aja yang penting fungisida insektisidanya juga merek apa aja terserah kita nggak akan menunjukkan merek-mereknya merek-mereknya kita nggak akan tunjukkan terus siapa namanya jangan lupa ZPT ZPT ya saya menggunakan ZPT ini kandungannya ini bahan aktifnya asam giberelat giberelat 10% nah itu aja ini lebih baik kalau ZPT itu cari yang sudah apa namanya yang sudah bubuk karena apa kalau kita mencari yang masih tablet yang masih tablet itu agak susah ya masalahnya yang masih tablet itu biasanya itu kita harus harus mengolah lagi supaya terjadi menjadi beberapa bagian contohnya satu kapsul itu bisa dipakai untuk 4-5 galon jadi kita cari yang sudah sudah apa namanya yang sudah sudah dibagi-bagi itu jadi enak kita makanya tinggal sobek lalu sobek langsung dimasukkan untuk fungisida kita pakai 50 gram kita pakai 50 gram itu untuk takaran satu tanki ya terus itu tadi yang zat perangsang tumbuhnya atau ZPT nya itu kita pakai satu bungkus untuk untuk 16 liter ini jangan berlebihan karena ZPT itu gak bagus untuk kalau misalnya berlebihan itu bisa bisa pohonnya nanti terlalu cepat tinggi tapi kekuatannya kurang itu untuk ZPT nya terus untuk fungisida itu insektisida nya kita pakai hanya 6 mili aja karena apa walaupun ada ulat gak apa-apa ada ulat yang penting namanya yang penting itu kesinambungan alam kesimbangan alam itu tetap terjaga nah itu aja dari saya jangan lupa saya komen dan subscribe nya agar channel saya terus berkembang ini untuk untuk alpukat ya untuk alpukat ya jangan lupa untuk subscribe nya aja karena akan banyak lagi yang akan saya bagikan tentang pembibitan alpukat tentang perawatan alpukat dari nol kemarin ya satu bulan alpukat saya rusak itu ini udah mulai baik nanti akan saya videokan lagi tentang di tentang di kebunnya tentang penyemprotannya bagaimana nanti akan saya videokan lagi itu aja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati